Kita beralih ke berita selanjutnya, pelaku penusukan seorang pria di Teluk Betung Selatan hingga tewas berhasil diamankan petugas saat melarikan diri ke wilayah Pekalongan Jawa Tengah. Pelaku diketahui masih di bawah umur. Pelaku penusukan berinisial DF 16 tahun di Ringkus Satreskrim Polresta Bandar Lampung atas kasus penganiayaan berujung penusukan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan penganiayaan dilakukan oleh tiga pelaku terhadap korban bernama Saiful Anwar, 27 tahun. Motif penusukan yang dilakukan ketiga pelaku karena dendam lama. Diketahui korban pernah mencuri handphone salah satu pelaku. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan enam luka tusuk. Kami melakukan serangkaian penyelidikan sehingga teridentifikasi antara tiga orang pelaku dengan inisial DF, DP, dan satu lagi FD. Jadi mereka berkini adalah berteman. Setelah melakukan tindakan penganiayaan ini, mereka berusaha masing-masing. Kemudian kita lakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka DF. Ini kami lakukan di Kabupaten Pekalong, jawabannya. Kemudian yang pelaku ikutnya, kami lakukan pengembangan pengejaran. Sampai saat ini, kami baru berhasil menangkap satu pelaku polisial DF. Sejumlah barang bukti turut diamankan. Dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dan pelaku DF 16 tahun terancam maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.